Hai nah ini casnya yang bermasalah ya dia patah dan tempatnya nah masalahnya di sini apa namanya ini kakinya sudah rusak sudah tidak bisa digunakan lagi nah sekarang kita cari antisipasinya cat supaya kita bisa ngecasnya ya karena disini sudah tidak bisa nah ini sudah rusak terus kakinya juga di rangkaian akarnya rusak ini juga sudah rusak maka kita mengakali mengakali dengan cara lain oke nah disini ada dua sok tiga soket nah untuk ini untuk spekernya nah terus ini untuk lampu variasinya nah ini dia untuk casnya baterai untuk baterainya sekarang kita sambung langsung ini sudah di lukai kabelnya terluka kita ambil dari situ oke di sini kita menggunakan kabel USB nah ini kita akan gunakan ini untuk cas sebagai casnya nanti caranya seperti berikut nah kita potong di bagian ujungnya ini usb kita belah dulu ya nah ini ada kita buat cas ya kita kita tes dulu apakah kabelnya masih bagus atau tidak sekarang kita tes kita pasang kembali soketnya itu untuk spekernya nah ini yang putih untuk lampu variasi nah ini untuk cas baterainya kita pasang kembali nah caranya seperti itu terus kita ambil kabel USB yang tadi ya nah ini dia kabelnya nah seperti itu ujungnya seperti ini oke kita kerjakan oke kita sekarang kita sambung sambung untuk cas baterainya pastikan positif negatifnya ketemu oke oke kita tes dulu ya kita tes dulu ya kita baru tes ini kita tes untuk ini untuk tesnya saja belum dipasang paten ya untuk mengetahui kabel ini bagus atau tidak oke oke kita coba Dziękuję ini soket lampu ingat, pasang kembali juga soketnya sekarang kita kita tes di charge ya apakah masuk atau tidak siapa tahu nantinya kabelnya bermasalah nah sekarang kita pasang batoknya ya batok charge nya oke kita tes apakah meledak atau tidak bismillah nah kita tes nah itu dia nah sekarang dia mengisi nah sekarang dia mengisi sudah mengisi nah lihat nah sekarang kita buatkan jalur untuk kabel ini terserah mau di lubangi atau di apa atau di taruh di mana yang jelasnya tempatnya aman oke lanjut sekarang kita buatkan lubang ya lubang untuk yang dilalui kabel USB nanti ini cuma tempat jalur kabel-kabel-kabel USB teman-teman teman-teman juga bisa menempatkannya di tempat yang teman-teman mau apakah disini atau dimana terserah kita cari amanya ya kita putar ya karena saya berniat melubangi disini jadi kita balik ini kita menggunakan solder bisa juga menggunakan bur asal jangger indah itu gunanya yang tahu ini supaya kalau ditarik disini tidak keluar oh iya tidak tertarik ya kabelnya tidak lepas bagus mantap yang tadi sudah dilubangi disini ini tadinya dalam posisi lobby total ya speakernya dalam posisi lobby total nah untuk ingat pada saat menyambung pastikan positif negatifnya terlebih dahulu cabut dulu ini nah caranya seperti itu teman-teman ingat perhatikan kabel pengisian baterainya sekarang kita solder agar kuat ya nah ini sudah sudah kita solder nah sekarang kita bungkus ya ada apakah namanya lem apa lem lilin atau apakah selasi nanti untuk mencegah nantinya tidak koslet atau bagaimana ya oke sekarang kita lanjut ketat berikutnya nah ini nah berhubung karena lem lilin atau selasinya juga tidak ada jadi kita ambil secara alternatif menggunakan kantong plastik oke lanjut kita kita oke ais isolasi alternatif murah meriah ini hanya untuk mencegah agar tidak terjadi koslet ini timbulnya dikoslet kan nah oke sudah terbungkus sekarang kita pasang kembali ini ini las ya kita pasang kembali bautnya 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 Seperti ini Kita cas Langsung Kita cas Kita cas Dia sudah mengisi Oke Mantap Sedang mencari perangkat Nah casnya seperti ini sekarang Nah disini juga nantinya kita bisa menggunakan Alat pengisian lain seperti powerband atau apa ya baterai yang bisa Karena Kita tinggal Ini tabel datanya sudah USB nya sudah ada ya Oke terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Comment and share Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Agar video-video terbaru Masuk ke pemberitahuan Anda Terima kasih Salam Challenger Sampai jumpa di video selanjutnya